Terkait peraturan Menteri No. 48 tahun 2017 tentang pengawasan perusahaan sektor ESDM, DPR RI mendukung diterapkannya kebijakan beneficial ownership atau kepemilikan sesungguhnya dari perusahaan untuk menjaga transparansi investor dan mencegah terjadinya penghindaran pajak dengan tetap memperhatikan minat dan keuntungan investor. Anggota Komisi 7 DPR RI Eni Maulani Saragi berharap pemerintah dapat memperbaiki peraturan yang berlapis dan menyulitkan investor dalam penerapan transparansi beneficial ownership kepada investor, khususnya dalam sektor energi dan sumber daya mineral. Karena investor juga membutuhkan paling hukum yang jelas terkait dengan pemanfaatan ESDM, pajak, dan ketetapan berinvestasi di Indonesia. Untuk sektor di bidang energi bisnis di sini, begitu banyak hal yang perlu diperbaiki. Misalnya seperti untuk masalah dimigas gitu ya, ini kan ada skema yang berubah-berubah dari cost recovery ke gold spirit gitu kan. Gold spirit mungkin masih ada lagi perbaikan-perbaikan dan ini sangat tidak lama dengan investor. Anggota DPR RI Mulyadi berharap segala kebijakan atau tambahan biaya yang diberikan pemerintah kepada investor, penghitungannya dapat dilakukan dengan benar. Selain itu, untuk mempertahankan minat investor, tidak perlu dilakukan banyak perubahan pada peraturan yang ada untuk mengatur kegiatan investasi para investor di Indonesia. Bagi seorang yang berinvestasi, bagaimana dia tidak rugi, kan itu sebetulnya. Pada ujungnya, bagaimana investasi yang dia tanamkan melalui apakah itu pinjaman bank dan lain sebagainya, itu dalam jangka waktu tertentu yang dalam skala bisnis itu memenuhi syarat. Perdian dan Rifki TV Air Parlemen, laporkan. Terima kasih.